Intro Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi terus berinovasi mengembangkan hasil proyek riset inovasi di berbagai sektor industri seperti energi, maritim, dan pangan. Sayangnya implementasi dan pengaplikasikannya dirasa masih belum optimal dan bermanfaat bagi masyarakat karena terkendala pada permasalahan anggaran. Ditemui di sela rapat kerja dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Tamsil Rindru menyatakan DPR akan berupaya melakukan peningkatan jumlah anggaran guna mendorong pengembangan hasil proyek riset inovasi terutama sektor industri. Dari 101 total riset yang dilakukan baru sekitar 7-8% yang dapat diaplikasikan pada sektor industri, dari total jumlah ideal 15 hingga 20%. Untuk itu Tamsil menegaskan penyediaan anggaran di bidang riset perlu diberi perhatian lebih. Terkait dengan penganggaran dan sistem penganggaran itu sendiri. Penganggaran dalam perhatian kuantitasnya bisa kita naikkan jumlahnya. Kalau kita memang mau melihat riset ini sebagai ikon, saya kira seharusnya memang kita mulai mendorong penganggaran di bidang riset itu kita beri perhatian. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Satya Widayuda mengatakan pola pendekatan dalam penelitian mesti diubah menjadi pola industrial based riset untuk menekankan pada pengembangan teknologi dan industri. Riset ini tentunya harus dirubah, harus melalui industrial based riset sehingga riset yang didasarkan terhadap perkembangan teknologi dan kepentingan atau kegunaan bagi industri. Sehingga industri nanti akan datang apabila lembaga riset itu mempunyai kredibilitas yang cukup. Siva dan Rohim, TVR Parlemen melaporkan.